oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel crypto pharma semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin oke jadi disempatan kali ini ada salah satu berita yang mengabarkan tentang LUNC teman-teman ya bahwasannya disini dari coincap mengabarkan binance akan menerapkan pembakaran pajak 1,2% untuk teraklasik atau LUNC dan USDC pertukaran crypto terbesar di dunia binance sebelumnya mengumumkan dukungannya pemotongan pajak 1,2% untuk teraklasik atau yang sering disebut dengan LUNC dan teraklasik USD atau USDC pada semua aktivitas on-chain sebelumnya tetapi masyarakat menginginkan dukungan pemotongan pajak untuk kegiatan off-chain seperti penjualan dan pembelian binance dalam pengumuman yang diperbarui menyatakan bahwa pembakaran pajak 1,2% itu pada pertukaran untuk transaksi on-chain akan berlaku mulai 21 September di jam 22 UTC ya jadi market binance akan menerapkan pemotongan 1,2% tersebut di 21 bulan September 2022 ini ya disudah mensetujui dan mendukung pembakaran dari coin LUNC sebesar 1,2% tersebut binance untuk mendukung pembakaran pajak 1,2% untuk LUNC sekarang crypto binance dalam pengumuman baru pada 16 September kemarin mengatakan bahwa pertukaran akan menerapkan pengurangan pajak 1,2% untuk teraklasik atau LUNC teraklasik USD atau USDC pada 20 September pukul 22 UTC namun meskipun setuju untuk meninjau dan memperbarui dukungannya untuk transaksi off-chain berusaha belum mengumumkan dukungan untuk itu pembakaran pajak 1,2% berlaku untuk transaksi on-chain seperti deposit dan penarikan sayangnya pemotongan pajak 1,2% tidak akan diterapkan pada aktivitas off-chain seperti pembelian dan penjualan oh jadi binance mendukung kegiatan LUNC ini atau LUNA klasik dalam rangka BRUN sebesar 1,2% itu hanya berlaku pada transaksi on-chain seperti melakukan deposit dan penarikan namun untuk pembelian dan penjualan itu tidak ada potongan tidak ada via atau tidak ada pemotongan 1,2% setoran LUNC dan UTC dari alamat ke dompet binance akan dikonsolidasi dan dikenakan pajak 1,2% oleh jaringan demikian pula untuk penarikan LUNC dan UTC dari dompet binance akan dikenakan biaya penarikan dan pemotongan pajak 1,2% namun biaya hanya berlaku saat penarikan dilakukan terus untuk selanjutnya binance akan menyesuaikan biaya penarikan untuk LUNC dan UTC serta jumlah penarikan minimum dan maksimum jadi setelah ini nanti teman-teman kalau mempunyai koin LUNC ataupun UTC di binance dan nanti itu ada pemotongan pajak 1,2% ini maka binance akan menyesuaikan minimal penarikan dan minimal penjualan terus kemudian usulan perubahan parameter pajak 1,2% telah disetujui oleh masyarakat selain itu TFL juga melakukan perubahan kode pada terastation pajak pembakarannya sekitar 1,2% akan diterapkan secara otomatis ketika ketinggian blok mencapai di 9.475.200 pertukaran lain yang mendukung pengurangan pajak termasuk KuCoin, Kraken, Hobby, Get.io, Max Global, CoinLN, BTCX, dan LBank selain itu komunitas telah membakar hampir 3,8 juta LUNC dan mempertaruhkan sekitar 565,5 miliar token hingga sekarang harga Tera Klasik terus turun ya untuk saat ini, harga Tera Klasik atau LUNC ini anjlok di bawah 0,0003 setelah Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pendiri Tera Dukon nah ini untuk teman-teman kemarin yang menyangkal bahwasannya Dukon sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Tera Station atau Tera Klasik atau Luna Klasik ya, saya bantah itu teman-teman ya meskipun dia sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Tera Form atau LUNC bagaimanapun dia adalah penciptanya ya tetap saja kalau seumpama penciptanya terkena dampak atau isu yang tidak baik maka akan berpengaruh juga dengan LUNC namun komunitas dan validator Tera Klasik telah mengklarifikasi bahwa Dukon fokus pada Tera 2.0 nah ini untuk memecah kabar ya terus kemudian volume perdagangan harian telah turun di bawah 1 miliar dolar selama rally untuk mencapai target 0,0005 volume perdagangan melonjak lebih dari 3,5 miliar dolar harga mungkin rally lagi teman-teman setelah harapan pembakaran pajak 1,2% pada 20 September besok jadi ini untuk kabar berita hari ini seputar LUNC ya saya harapkan untuk kasus Tukon ini sudah selesai teman-teman ya dan kemudian untuk Tera Klasik ini bisa normal kembali dan bisa naik lagi untuk harganya dan ini adalah kabar baik juga untuk LUNC karena Binance sudah mendukung ya bersetuju untuk mendukung pengurangan pajak atau pembakaran pajak sebesar 1,2% ini oke mungkin cukup sekian dulu untuk informasi kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa sebelum meninggalkan video ini teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar cryptocurrency dari channel Crypto Farms ini oke sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh